Oke guys, selamat datang kembali di channel WEI WEI Ya kali ini bukan video sepatu ya Jadi hari ini kita akan menginap di Residence Bintan Sebenarnya di Bintan ini banyak resort-resort yang lain Ini dengan Ayu Jadi kita Ngapain? Disini ya menginap lah Jadi sebenarnya banyak resort-resort yang lain Kayak di Bintan ini ada Lagoy, ada Pokoknya ada Treasure Bay, ada Anmon, ada Natra Bintan, ada Banyak lah pokoknya Pengen sesuatu yang baru Jadi di Residence Bintan ini kayaknya ini sesuatu yang baru ya Dan kita ini menginap di kamar Ya, Siviu Villa Jadi kita coba yang disini Jadi kalau kalian mau lihat pemandangan-pemandangan disini Aku kasih cuplikannya dari awal kita datang Oke, let's go Kita buka dari depan ya Jadi ini penampakan dalam ya Jadi ini langsung kaca Dan ini ada lukisan Ini kita belum kemas barang sama sekali ya Karena ini lemarinya ya Ini luas banget Ini luas banget Dan kita itu masuk langsung Dihadapkan dengan meja kerja Yang udah ada sanitizer ya Dan lain-lain Dan juga ada telpon untuk ke lobby Pakai bagi Dan kita langsung dari pintu Langsung ke kasurnya Kasurnya itu seperti ini Seperti ini Ya, ini di desainnya Ya, seperti gini ya desainnya ya Ini udah kasur Lemarinya disitu Lampu Sekarang kita kamar mandi Ini kamar mandinya Seperti ini Ini dia Ini toiletnya Toiletnya Ini bisa boker di dalam terbuka Sepertinya ini Kalau mau boker di dalam terbuka Bisa dibuka Ini ya Toiletnya Kalau ini Tempat cuci tangan Gosok gigi Ini batap ya Handuk-handuk-handuk Dan ini Untuk mandinya disini Dan ini juga Kayaknya Oh, memang gak bisa dibuka ini ya Ini untuk mandinya ya Tempung Kondisioner Sewer gel Air panasnya Yang mana air dingin ya Karena kayaknya ada beda resort Beda pengaturan ini ya deh Ini untuk Ini washtubelnya Cuci tangan Gosok gigi Dan lain-lainnya ya Oke, kamar mandi udah Tempat tidur udah TV belum Kenapa kita memilih ini? Karena ini merupakan bagian yang paling seru Dan sebelum aku kasih review Kalian jangan lupa klik subscribe dulu Karena villanya ini ada private pool Atau kolom renang pribadi Kita langsung lihat aja Wow Gila Ini langsung kelihatan pantai Kalau kalian anak pantai Ini langsung kelihatan pantai ya Wow Langsung pantai Dan ini tadi cuacanya Baru siap hujan Kita langsung ke pantai nih Eh, ke kolam nih Kita langsung ke kolam nih ya Ini ya, ini video yang kita keluar tadi Jadi kita review nih bener-bener Seolah-olah kalian berada di dalam Berada ikut liburan juga Bersama kami Ini ada dalamnya 1,2 meter Nanti gara-gara ngerekam gini Jatuh kan gak lucu Nah, disana itu pantainya Nah, nampak pulau kan disana Nyonya Nyonya Merahnya Tuh, kamar sebelah Dan ini Apa namanya Ini front Vila front beach Jadi, vila yang di bawah ini Dia gak lantai 2 Kayak kita Kalau dia ada kolamnya juga Vila yang disana itu ada kolamnya juga Tapi setelah kolam Langsung ke pasir pantainya Terus sih sebenarnya Kalau disini rame-rame gitu Nah Ini yang mau bareng-bareng disini Sambil menikmati Di suasana pohon nangka Bukan pohon nangka Ya, tumbuh-tumbuhan Itu Ini pun juga bisa dibuka Ini Nah, ini bisa Nah Kalau mau merokok di luar ya Disini dilarang merokok di dalam Kalian masak libur jauh-jauh Ke kamar yang bagus ini Cuma mau merokok Sayang Ini mineral waternya nih Kayak ini Botolnya keren nih Botolnya Love Earth Glass Ada bacaan itu Love Earth Glass Jadi kayak reusable Botol ramah lingkungan Dan bukanya ini mirip Seperti kalengan Tinggal ditarik aja Suka buka gitu Ini mineral waternya Gini juga Hampir sama dengan yang di kamar mandi Tersedia juga tempat ngopi Disini gelasnya Nah Ini Freezer-nya yuk Ini mini bar ya Ada mini bar-nya Besok kita ketemu dengan Pak Rajiv Residen Bintan Karena besok kita Ada pengambilan Foto dan video Untuk Residen Bintan Jadi ini besok ya Di hari kedua ya Oke guys Ini kolamnya Tadi kita udah ngetes sebentar Dan ini kedalamannya 1,2 meter Jadi kalau untuk Anak-anak Yang mungkin lebih baik Di tepi ya Akan sensasinya dingin Karena baru siap hujan Jadi agak sedikit dingin Aduh sakit Udah lah Dalam tuh segar Tapi kalau udah keluar tuh Kayak dingin Udah lah Si pagi Wuhu Air pantainya surut Surut Belum pasang Udah kondisi Pagi Hari Karena udah jam 7 Ini aku mau mandi dulu Ini sekarang jam 8 Mau sarapan Ini menu Jadi kita tinggal pesan aja Ada garden salad Bucur musli Sermes 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 Yogurt Dan Internasional and local Delights Matanya sembab Oke guys Jadi sekarang udah jam 8.15 Dan kita breakfast pagi ini Dengan pemandangan Kolam Dan Ada beberapa bukit Dan disana itu Langsung pantai Dan kita Breakfast kali ini Kita pesan tadi Bucur musli Yogurt Terus ada Bubur ayam Sama Soto ayam Ayo pesan Soto ayam Dan ada beberapa Menu lainnya Yang lokal Dan ada juga Yang menu Kayak Internasional ya Karena mungkin Karena corona Jadi orang ini Nggak nyediain bube Diantar sama mbaknya Dan jadi kita Cuma bisa pesan Alakan Oke kita tunggu pesanan Kita ya Nanti akan kita Videokan Makanan yang Sudah disediakan Ini yang buber ayamnya Ini dia yang buat Mantap Tuh Pempingnya Mantap Terus buber ayamnya Habis Sotonya belum Ini kita coba Yang Oat Serial Dalamnya Ada kotongan Mangga juga Ini Dan ada Kismis Kismis ini kan Kismis Kismis Nah di pantai Nanti kita Tentukin Kalau misalnya Kita itu Banyak Complimentary Activity Kita mau Shoot Ke residen Kedatangan Kita Sepatunya Kita pindah lokasi Kita shoot di kamar lagi Masuklah dulu Kita naik lagi lagi ke kamar Disana Ini apa Disana Tiga Action Uniknya mereka memproduksi air ini sendiri Mereka memiliki penyulingan air Nanti bulan Action Uniknya mereka memiliki Eh Lepas Uniknya mereka memiliki Ah Lupa Sudah rapi Sudah Aloh Aloh Ini harus dibawa kemana-mana Sistir Kita mulai penanaman-penanaman Kenapa Ini baru kita mulai Jadi belum finish Belum finish Nek 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 Memang merah Kita dimana Lepas Ket Nilai Lapan panas bu panas bu mana sob itu daun sob oh di bawah nanti setelah siap ini kita lunch nanti kita juga shoot shoot lensnya kalau ini masih di tanaman-tanaman vegetable sayur-sayuran satu dua tiga bukan hidroponik apa tadi super apa gitu jadi ditengahin aja pada dalam tengah sini ya dan ini merupakan tanaman kangkung akuaponik dan sebentar lagi ini bakalan bisa dipanen mau disedot-sedot di dalam ini ada lubang-lubang ini jadi disedot dia keluar dari ini juga berarti ya itu juga sana apa nama madunya tadi Oh ini melipon meliponi nih meliponi nih madu kelulut ini kita take video pakai sepeda atau di kamar dulu take videonya kamar dulu banget ya 123 W pakai HP HP mu aja yuk mana kita nggak bawa tripod lagi ini kita di kita mau shoot di sini dulu kan di sore kita berenang sini di sore kita berenang sini Bye bye Oh dalam sini kak ya Oh di tepi ini ya ini kurami kalau ini tadi apa ayam kermes nah besar ini tapi tapi goreng juga ada kuraminya ambil dari our park jadi kita mau lunch dulu habisin dua ini kita udah take video udah selesai ya habis ini kita istirahat karena sore mau berenang di sini uh baru siap hujan uh seksi kita mau ke pulbar lagi karena tadi baru siap istirahat teh 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 sepedanya ini gratis sih jadi ini kayak tersedia di depan-depan kamar atau tempat parking sepeda jadi tinggal ambil aja kalau kalian mau pakai uh kira-kira sampai kelimpat sendalnya ini sendal untuk kamar tapi pakai untuk sepeda iya baru siap hujan jadi agak-agak mendung dingin ini mes mau berenang tapi masih dingin lihatlah kayak nggak pernah berenang mau berenang masih dingin gini Aduh hujan rintik-rintik jadi ini kita minta bagi untuk pulang ke kamar dan kayaknya nggak bisa pakai sepeda ini tadaaa wuh lebat lewat aja nih hujannya akhirnya room sweet room home sweet home Oke karena di luar sedang hujan kita pek kita batap pakai air panas aja nih air dinginnya kita matikan aja hidupin aja air panasnya ini malam kedua kita di The Residence Bintan dan ini sekarang jam 8 kurang kita mau coba ke pulbar kita mau ngemil-ngemil di pool bar yang di tempatnya yang ada kolam tadi sore kita berenang mau mabuk bil besok kita udah check out dan ini kita udah mandi tinggal nunggu bagi datang ini agak sedikit gelap di poolnya oke ini menu dari pool bar nya ini ada non-alkohol yang tep apa tadi namanya gransian krispie ya gransian krispie krimnya dan hari ketiga disana cerah tapi di sebelah sini sedikit hendung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau taruh plotting briefingnya somewhere di luar masih hujan rintik rintik jadi mungkin tunggu sedikit reda baru kita angkat heat air panas jadi kita bilang biar kita aja bawa ke kolamnya karena kalau masih hujan juga gak bisa ditaruh kan takut makanannya basah dan mereka mau ngantar lagi ke kamar lain udah kita aja jadi kita bilang kayak gitu jadi kita nunggu hujannya redah baru kita floating breakfastnya kita taruh di kolam ya jangan lupa klik subscribe klik subscribe nah bye bye nah cari tuannya sendiri bye bye nah ini yang dinamakan floating breakfast ya kita tarjen gak ya kita coba makan hujan lagi guys hujan lagi kita angkat dulu iya bentar bok tutup-tutup lagi loh habis habis kok makannya disini hujan jadi makannya disini aja tadi hujan terus tiba-tiba sekarang dingin min kali kenapa nih disemek watch out watch out watch out jalannya di kolam jangan ditiru ya nanti ngevlog-ngevlog masuk ini mau klubi dulu ini sekalian nunggu mobil yang akan mengantar kita pulang kita tadi udah ngisi feedbacknya udah cekok juga ya udah serakan kunci ya gak ada yang ngisi formulir lagi gak ada berarti tinggal tunggu jemputan aja kamarnya juga udah dicek segala macemnya sekarang tinggal nunggu penjemputan aja yang mengantarkan kita ke kios tercinta motornya menjot segini sekarang ini hari Sabtu berarti ini ya ya mak kasih pak ya kita berupa ke shuttle bus kios tercinta oke iya kasih pak ya kios tercinta kios tercinta wih sampai oke guys itu keseruan kita tadi di The Resident Bintan selama berapa malam ya 3 hari 2 malam dan sekarang kita sudah berada di kios tercinta kita yang sudah menonton kita dari menit pertama sampai menit terakhir terima kasih jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komen di bawah semoga kalian diberikan rezeki untuk dapat berlibur kemana saja amin sampai ketemu di next video W90 selanjutnya karena kita di video selanjutnya mungkin akan banyak video ya macam-macam lah thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati